Halo guys, selamat datang di Mas Gameplay, kita lanjut lagi game AKP Mars Nah disini ada masukan nih ya, katanya bang toolsnya di upgrade Nah dari kemarin tuh saya bingung ya, karena saya kira tuh untuk upgrade toolsnya itu kita kayak nge-print gitu ya, ternyata enggak Jadi kita upgrade-nya itu menggunakan tools yang ada ya Misalkan grinder saya kan udah bisa upgrade ke level 1 Nah kalau misalkan pilihan kanan itu enggak ada pilihan upgrade Nah jadi saya baru ingat guys, untuk upgrade-nya mungkin di tempat ini ya Di tempat ini, disini kan ada pilihan upgrade ya, tuh di bagian bawah Nanti kita bakal upgrade ya Sebelum itu saya mau cek dulu tanaman saya nih teman-teman nih Tanaman saya yang lagi nanam nih disini ada 5 ya Dan dia kondisinya itu masih 68 guys ya, belum 100% Nah kemarin tuh saya ngebangun satu mesin lagi yang baru, ini dia Ini adalah mesin seed mesin Jadi kalau misalkan kentangnya atau tanamannya udah kita panen Kita bisa konversi lagi menjadi bibit ya Untuk saat ini sih bibit kentang saya itu 17% teman-teman ya Sekali klik ini kalau nggak salah 2% ya 2% atau 1% Berarti sisa bibit saya itu kurang lebih ya 17 ya 17 bibit Kayak gitu teman-teman ya Oke saya mau cek dulu bagian inkubatornya Disini saya baru aja nanam ya bagian bawahnya Dia masih 11% Dan nggak layu ya untungnya Nice Yang atasnya itu belum 50 guys Masih 48 ya sedikit lagi Nanti kalau misalkan udah ke 50 kita pindahin ke sana ya Nah karena persediaan makanan saya juga makin lama makin menipis nih teman-teman Makanan saya saat ini udah 9 ya Jadi makin lama makin menipis nih Kayak sama untuk kulkasnya juga udah saya bikin nih ya Nah jadi kulkas ini gunanya adalah kita bisa menyimpan hasil panen kita di kulkas ini Supaya nggak ada luar saya ya tentunya Oke kalau yang MRT itu MRE ya Yang MRE yang saya makan biasanya ini dia nggak ada basinya guys Jadi aman kalau misalkan saya taruh di inventory Oke kita mulai untuk coba upgrade teman-teman Semoga benar ya tempat upgradenya disini Jadi saya mau coba upgrade grinder dulu nih Oh kayak gini ya Nggak bisa saya klik upgrade teman-teman ya Sebentar ya Kita coba cek test 3 deh Test 3 saya tuh udah 1 nih ya Bagian botani, electricity udah 1 juga poinnya Material 1, mekaniknya 0 ya Yang bisa saya upgrade di test 3 ini ya Bluetooth 1 tuh Kita udah bisa upgrade Terus grindernya udah ini teman-teman ya Detektor 2 udah Nah yang kemarin air compressor ya Terus jackhammer yang kedua juga udah saya upgrade Nah sisanya yang ini ya belum ya Grinder 2 udah bisa saya upgrade nih Kalau misalkan saya udah dapet poin lagi Oke Jadi Grinder 1 tuh harusnya udah bisa saya upgrade ya Cuma disini kok nggak bisa Oke saya coba lagi ya Coba deh jackhammer ya Nah jackhammer bisa teman-teman ya Grinder saya kok nggak bisa Yaudah kita bakal upgrade dulu jackhammernya Disini kalau misalkan kita mau upgrade itu Langsung di upgrade aja teman-teman Tanpa material ya Nice Kita tinggal tunggu aja itu Prosesnya selesai Oke nice Oh berarti yang tadi Coba ya Nanti grindernya kita coba lagi Oke jackhammernya sudah level 2 Mana dia jackhammer saya Bentar Oh ini dia nih teman-teman nih Jackhammernya tiba-tiba muncul di kiri saya Oke untungnya nggak hilang Nih ya Improve jackhammer yang kedua teman-teman ya Oke Lanjut deh Coba ya Tadi blowtorch nggak bisa ya Blowtorch nggak bisa Spectral detector nih Kita upgrade teman-teman Oke Ini cukup lama kita tinggal dulu Saya mau cek aliran listriknya dulu ya Disini Aliran listriknya itu 21,54 teman-teman ya Jadi saya mesti nambahin 21,54 ya Kalau malem itu 15,64 ya Nah 21,54 ya Jadi saya mesti tambahin dulu Di bagian Batere ya Di baterai Kita tambahin dulu Supaya tanaman saya aman Guys terjaga kualitasnya ya Disini ya 21,54 ya tadi 21,54 Kita kasih 21,6 ya Oke Sudah guys Sama nih harusnya ya Oke sama juga Untuk e-tv-nya Saya cek dulu E-tv saya Baterainya udah 100% Nice Nih kita Nyalain lampunya Dari sini Terjata Terus yang kanan itu Apa tuh tulisannya tuh Ada tulisannya Differential guys ya Katanya Kita balik lagi Ke wordband Ini dia Spectral detector ya Jadi kalau misalkan Kita udah improve nih Ke level 2 Dia Nambah fitur apa nih Kita cek guys Nah jadi sekarang Saya udah bisa Analisa Komposisi yang ada Di dalam batu Jadi saya udah bisa tau Ini batunya Di dalamnya ada mineral apa ya Kayak iron Atau Kalsium Dan lain-lain Nah jadi Sekarang adalah Bagian ini guys Grinder saya Nggak bisa saya upgrade ya Saya juga bingung nih Ya udah Kita Buka dulu bagian testry ya Bagian botaninya dulu Kita bakal buka Nih sekarang buka apa Kemarin saya terakhir buka yang set mesin ya Kita pilih yang ini ya Saya mau coba Ambil yang ini nih Slower withering ya Supaya Peluang sukses nanemnya itu Selalu berhasil teman-teman ya Supaya nggak gampang layu Istilahnya Nah selanjutnya Bagian elektrisiti Kemarin kita buka yang ini ya Ini penting banget nih guys Ternyata ya Oke lanjutannya Kalau yang atas ya Kita cek dulu yang atas nih Terusan battery pack Upgrade Disini kita bisa nambahin Kapasitas Baterai Pakaian ya Yang ini pakaian Oke Atau yang paling bawah itu Terusannya workbench Switch software patch ya Untuk membantu user Pada saat menggunakan workbench ini Oke Apakah saya harus buka ini dulu Teman-teman Karena kan tadi kita nggak bisa upgrade ya Mungkin pengaruhnya disini Atau kita Yang ini guys Modification to increase Efficiency Solar panel nih Jadi Powernya itu Bekerja Sangat efisien Jadi nambahin kapasitas nih Dari solar panel Ini juga penting teman-teman Oh yang kanan nih Yang kanannya sih Belum bisa ya Kita perlu blueprint nih Photo Void Type Apa itu ya Kebuka medium solar panel guys Dan ternyata tuh Di kanan-kanannya itu Masih banyak sekali guys ya Orang lagi nyangkul ini tuh Work in progress Kita mesti nunggu update Game nya dulu ya Saya mau buka yang ini dulu deh Teman-teman Takutnya pengaruhnya Toolsnya dari sini ya Takutnya Jadi saya buka ini dulu Oke Selanjutnya bagian material Bagian material terakhir Kita buka yang repair kit ya Nih guys Yang paling bawah itu Penting juga nih Soalnya ada leveling Koridor ya Leveling koridor Sama yang ini nih Teman-teman nih Survival capsule Teman-teman ya Jadi ini penting Kalau misalkan kita Explore itu jauh-jauh Kayak kemarin tuh Saya bisa bikin Ini sih Kayaknya ini ya Teman-teman ya Tempat kita buat Tinggal Kapsul gitu Mirip roket mungkin Jadi saya bisa bermalam Di tempat ini ya Saya buka yang ini dulu ya Small corridor Baru lanjutannya Yang Survival capsule Oke kalau yang ini Nanti terbuka Konektor Multi konektor Terus ada Universal wall panel Oke kita buka ini dulu guys Cobain lagi nih Upgrade toolsnya ya Siapa tau udah bisa sekarang Kita coba Grindernya lagi Kita taruh ya Masih gak bisa Teman-teman Nah sekarang Kita coba cek Yang tadi ya Yang baru saya buka Yaitu Bagian koridor ya Yang baru terbuka Tadi Adalah Bagian Ini guys nih Banyak yang terbuka nih Bagian Mainhab Sama Quarter ya Disini Ada tempat tidur ya Jadi saya udah bisa tidur Disini ya Cuma kita Mesti taruhnya itu Di pinggir ya Gak bisa di tengah-tengah Ini guys nih Kalau mau tidur ya Saya bikin disini Oke Saya mau cek lagi yang lain Terus ada Workshop printer nih Yang ini Konektornya ya Kalau misalkan kita mau Perluas Base-nya Saya mau coba Bangun Workshop printer dulu deh Disini ya Terus kita Bangun dulu ya Material sih Kayaknya cukup Oke Sudah Terus dia butuh power gak ya Saya mesti cek disini dong Apakah dia butuh power Powernya sekarang 26,54 Teman-teman Oke Saya mesti Tambahin lagi ya 26,6 Kalau disini sih gak ke detect ya guys ya Oke CO2 nya saya matiin Atau gak ya Saya lupa ya Saya cek dulu Ini saya matiin aja Teman-teman ya Soalnya saya gak mau ada Udara dulu disini Biarin Gak apa-apa ya Masih aman ya Oke disini Gak ada ya teman-teman ya Grinder 1 Padahal saya udah bisa upgrade Apakah saya harus bikin dulu Ya Tapi saya perlu Taruh material dulu disini Baru bisa saya upgrade Takutnya tuh karena Ini teman-temannya Bug Ini ya guys ya Informasi mengenai upgrade Alat Ya jadi kita Taruh di workbench aja Nah ya Sama kayak tadi Caranya ya Klik upgrade Cuma kok yang Grinder kok gak bisa Ya Oke Kalau gitu Disini saya mau ambil deh ya Saya mau coba bikin Bikin toastnya lagi Grinder sama blowtorch ya Takutnya itu karena bug Kita tambahin dulu ya 26,6 Oke Powernya masih aman nih guys ya 200an Malah surplus ya Surplusnya itu 2 Tapi kalau malem itu Pasti nurun drastis Oke Solar panelnya juga Bersih kelihatannya Bersih ya Yaudah Saya mau ambil ini dulu ya Teman-teman ya Kita explore Besok aja ya Besok aja Saya mau ambil Beberapa Or Oke Power udah kita tambahin ya Nah disini kita taruh dulu Batuan-batuan ya Yang sedikit nih saat ini Kalsium ya Aluminium saya banyak ya 138 Silikon 242 Ini yang paling banyak ya Digunakan Giron saya 200an guys ya Kemarin saya habis mining juga Oke Kita taruh di printer ya Nih kompresornya Kalau misalkan Mau bersihin solar panel Coba kita printing dulu guys ya Grindernya nih Saya udah bisa bikin Oke Saya coba dulu Grindernya ya Kalau misalkan bisa kita upgrade Baru saya bikin yang blood torch ya Wow Nih ya teman-teman nih Tools lainnya nih Ada banyak guys Nih ada orbital probe Ada remote control Ada detonator Jetpack Ini apalagi nih Helikopter guys Drone kali ya Ada cordless drill Cuma kita Mesti buka dulu ya Pake blueprint Touch tree Nih ada TV crate Oh Bisa Naruh di ATV kah Storage nya Ada ATV rocket engine Sweet battery Mau banget guys Oke jangan-jangan Sweet battery nya Bisa kita upgrade kali ya Nanti deh Kita coba ya Ini dia grindernya ya Kita bikin lagi Coba ya Kita upgrade Grindr yang baru Grindr barunya itu Disini ya Yang ini Oke kita coba Tetap gak bisa Ternyata teman-teman Coba deh Saya mau Cek Sweet battery Bisa kita copot Alert Low power Sweet battery nya Bisa kita upgrade Gak bisa ya Oke deh Kalau gitu deh Grindr nya gak bisa Teman-teman Teman-teman Aduh gak bisa kita Ini nih ya Hancurin lagi Balik lagi gitu Materialnya Ini grinder ya Oke teman-teman Sekarang kita Sekarang kita Abisin waktu Buat mining aja dulu ya Kita coba tes nih Alat barunya Spectral detector nya nih ya Disini Selain bisa deteksi lokasi air Bisa juga untuk Ngebuka Material yang di dalam Batuan ya Oh saya mesti Pakai ini nih guys Kalau mau Miningnya kita bawa Air TV ya Kita coba guys nih Di dalam ini apa nih Kira-kira Bisa kita cek tuh ya Analisa Otomatis Di dalam sini Banyak Ada kalsium Eh Ini bukan sih Ini kan Aluminium guys 848 katanya Oke kita coba Mining nih Cepat ya Udah cepat ya Aduh enak banget guys Ini baru Miningnya Wih Asik guys Saya gak perlu Banyak-banyak Cut ya Kelamaan guys Soal kemarin Banyak yang saya Cut video Miningnya ya Ini kan udah Ngebut banget Udah enak banget Oke Ini kalsium nih Kalau gak salah ya Ini kalsium guys Ini aluminium ya Ketaluminium Banyak nih Di sini Terbuka teknologi baru Nice Ntar kita Mining dulu Asik sekali Oke Ini Oke Nah Satu lagi guys Ya gak terasa Udah cepat habis Teman-teman Ini enak banget guys Miningnya sekarang Tinggal dua nih Oke Satu lagi Nah Masih ada satu lagi Ternyata Ini yang terakhir Nah Sudah guys Kita ambil-ambilin Semua nih Aluminium Oke Nah Sudah guys Lumayan ya Dapet cepat Kita coba cari kalsium ya Kita coba cari kalsium Disini iron Nah sekarang udah enak guys Ya Main ini Udah bisa nyari-nyari Disini iron Kemarin kan susah tuh Nyari material yang Di dalam batu Yang ini Aluminium Oke Iron Iron banyak ya guys Seribuan Ini Iron Jadi semua batu yang disini Itu bisa kita mining guys Batunya banyak Aman gak sih Mau mining aman Nah ini dia Saya dapat kalsiumnya disini Saya mau ambil dulu ya Karena kalsium saya sedikit Takutnya nanti dibutuhkan Sudah ada Materialnya ya Sudah tersedia Kayaknya ya Kita mining dulu Mining lagi Hancur-hancurkan Sudah cepat Masih sekali Oke Dia mirip ini ya guys Mirip aluminium Bentuknya Batu Thor Biasa buat Dijadikan Satu cincin ya Ketik Oke Oke Bor-bor Terus Bor 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 Ini batunya Rajin minum susu guys Makanya kalsiumnya tinggi Oke Kita nyalain lampu Sudah Nah sudah Teman-teman ya Oke Masih ada lagi Satu ternyata Oke ini dia Semua kalsium-kalsiumnya ya Tip 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 Oke Sudah guys Cukup Nah Petanya sekarang adalah Apakah kita mesti Nambahin Workshop Lagi Buat Naruh Tempat tidur Kalau misalkan kita Nambah Workshop Kayak Mesti Nambahin Daya Listiknya Juga guys Daya Listiknya Masih kurang Jadi saya Nggak bisa Tambahin Workshop Jadinya Jadi Jadi emang Belum bisa Saya Nambahin Workshop Saat ini Oke Sudah kita Berhenti Di sini dulu Besok kita Ajak Jalan-jalan Powernya Saya cek lagi Powernya turun Kalau malem Kalau malem 20 Oke Baterainya 200an Harusnya Sudah aman Guys Jadi tanaman Saya Nggak layu Layu Oke Sudah Ini Sudah 90 Yang Inkubator Kayak Sudah 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 50% Langsung Kita Pindah Aja Oke Masih ada Waktu Sebelum Jam 10 Oke Tanam Lagi ya Nah Oke Lagi Tanam Ambil Apa tuh Oke Satu jam Lagi ya Nah Yang terakhir Teman-teman Kita Langsung Ini aja Kita langsung Nanam Lagi Planting Tools Supaya Nggak Lama Cuma Saya Cuma Bisa Manage Dua baris Untuk saat Ini Cek lagi Ada yang Nambah Nggak Disini Air Airnya Jadi Tiga Oke Sudah Ya guys Sudah Ngantuk Teman-teman Besok Kita lanjutin Lagi Kita Bakal Coba Explore Oke Oke Guys Saya Sudah Tidur Lelap Hari ini Nah Kita Cek Dulu T3 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 Tadi Yang terbuka Bagian Mekanik Nah Kita Upgrade Yang mana Sekarang Oke Kita Bakal Buka Grindr 2 Nih Guys Ya Mungkin Kemarin Itu Grindr 1 Jadi Kita Buka Yang Ini Aja Ya Yang lainnya Belum Ada Oke Kita Coba Upgrade Lagi Grindr Teman Teman Taneman Taneman Saya Akhirnya Sudah Tumbuh Nih Guys Fully Ground Plant Jadi Kita Dapat Empat Per Tanemannya Per Petak Nih Empat Kentang Lumayan Terus Sama Juga Dapat Poinnya Teknologi Poinnya Nah Jadi Kalau Misalkan Kita Makan Mentah Kentangnya Kita Cuma Bisa Dapat Nutrisinya Itu Kisaran 4,8 Sampai 6 Jadi Kecil Kalau Misalkan Makanan Yang Udah Diproses Itu MRE Dia Lebih Besar 36 Jadi Lebih Besar Yang Proses Nah Yang Kemarin Itu Kita Bisa Kayak Masak Itu Ditaruh Di Mesin Yang Bisa Konversi Kentang Ini Jadi Masakan Yang Lebih Kenyang Cuma Saat Ini Mesinnya Itu Saya Belum Bisa Bikin Jadi Saat Ini Kita Bakal Ubah Aja Dulu Ke Seed Semuanya Supaya Saya Bisa Terus Nanem Teman Teman Ini Alatnya Seed Production Mesin Jadi Kita Bakal Taruh Kentang Di Sini Ya Terus Kita Extract Oke Hasilnya Itu Ada Di Bawah Teman Nah Ini Dia Seed Magazine Kita Bisa Ambil Eh Jatuh Kita Ambil Nah Kita Dapat Berapa Kita Apply Oke Kita Planting Planting Tools Di Sini Ya Nah Potato Saya Ini Ada Dua Yang Satu 12 Persen Yang Satu Lagi Itu 18 Persen Guys Jadi Konversi Terus Ya Bolak Balik Terus Nanem Terus Jadinya Ya Bibit Ada Terus Oke Sampai Saya Bisa Bikin Tempat Masak Ya Supaya Saya Nggak Tergantung Sama Makanan Saat Ini MRE Oke Seperti Itu Ya Teman Teman Nah Jadi Sekarang Kita Ini Aja Guys Kita Nanem Lagi Bar Bar Nih Ntar Power Nya Aman Harusnya 1,3 Doang Kita Coba Tanem Tiga Baris Sekarang Tambahin Lagi Ini Cukup Lama Juga Kita Tanem Sekarang Baris Yang Ketiga Disini Oke Sudah Belum Ada Yang Bisa Saya Taruh Teman Teman Yang Ini Masih 70% Besok Mungkin Sudah Bisa Saya Panen Oke Guys Nah Sekarang Kita Coba Lagi Kita Upgrade Bagian Grindernya Harusnya Sudah Bisa Ternyata Grindernya Itu Level 1 Yang Saya Punya Oke Dia Nggak Ada Keterangannya Guys Ya Kayaknya Saya Bingung Tuh Kirain Nggak Bisa Blotosnya Ini Level 1 Berarti Oke Tadi Ada Lagi Yang Terbuka Bagian Botani Kita Bakal Upgrade Lagi Sekarang Ini Terbuka Nanti Food Processing Ini Alatnya Teman Teman Mesin Saya Bisa Masak Nih Food Processing Dulu Kita Coba Buka Yang Ini Dulu Apakah Itu Dia Mesin Pembuat Makanan Ini Improve Grindernya Sudah Selesai Kita Ambil Oke Saya Sudah Bisa Grinder Alat Yang Lebih Besar Lagi Dengan Grinder Level 2 Nah Sekarang Saya Naruh Tempat Makanannya Dimana Apakah Disini Ini Saya Green Oke Kita Ini Dulu Kita Green Dulu Saya Mau Taruh Tempat Masak Disini Soalnya Oke Materialnya Balik Lagi Ya Cuma Nggak Semuanya 100% Nah Sekarang Kita Bakal Bikin Food Processing Unit Nih 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 Materialnya Ada Semua Nice Kita Bakal Bikin Di Sebelah Sini Nah Akhirnya Saya Sudah Bisa Memasak Disini Ya Nice Sekali Langsung Aja Kita Blow Touch Kita Bangun Tempat Makannya Oke Kita Cek Dulu Dia Butuh Power Juga Nih Bentar Saya Cek Lagi Disini Power Sekarang Butuh 29,54 29,6 Lebih Besar Lagi Teman Teman Ini Surplus Bentar ini jadi surplus oke kita harus benar-benar tambahin solar panel ya 29,6 ya oke kita cek dulu deh disini kita naruh kayak kentangnya ya gitu ya kentangnya kita taruh disini ya nanti dia berubah jadi makanan yang lebih besar nutrisinya guys kayak gitu sih ya sekarang udah jam 12 ntar cepet-cepet hunting solar panel nih oke oh atau kita grinding yang disana disana kan ada solar panel guys ya siapa tau kita dapet disana yang deket sini aja dulu ya 29,6 29,6 oke nih udah kita tambah nah kita coba dulu guys ya grindernya kan udah kita upgrade nih oke guys terus kita coba dulu ya grinder yang disini lagi kita tau kita udah bisa nih nge-green mesin yang besarnya oke nah kita coba nih temen-temen nih kita mulai dari yang transporternya dulu ya disini udah bisa guys nice nice tuh dapet small sheet fitboard kan oke nih harusnya dapet solar panelnya ya solar panelnya harusnya udah dapet nih ayo solar panel please solar cell ya solar cellnya udah dapet tuh guys 1 2 nice 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 nah ini dia materialnya temen-temen yang saya butuhkan buat bikin solar panel ya solar cell saya butuh ini sama juga dapet small circuit board oke buat nambah baterai ya nambah baterai juga butuh small circuit board ya oke nice guys ya jadi sekarang saya gak jadi yang ke base besar mending green yang disini dulu ya oke tapi kayaknya rumahnya belum bisa deh guys ntar kita coba kali ya tuh temen-temen saya dapet banyak solar cell disini nice udah aman guys ya tinggal kita bangun lagi bangun aja banyak-banyak ntar solar panelnya oke sudah nih ya kita coba masih belum bisa ya kita masih punya grinder level 3 kalau yang ini sih bisa nih harusnya belum bisa juga kayak gini oh tangganya udah bisa guys tangganya bisa terus saya spread tuh ya oke kalau yang ini bisa ya disini dapet solar cell juga ternyata nice oke kita grinding aja ya grinding aja oke sebentar guys mending saya ini dulu ya ini kan mumpung masih siang saya bikin yang saat ini belum jadi dulu solar panelnya ya supaya tenaganya itu nambah guys disini saya cek solar panelnya dia butuh solar cellnya itu lima saya udah bisa bikin dua nih ya materialnya ada semuanya kemarin kan yang kurang solar cellnya aja ya oke saya mau selesain dulu supaya powernya itu udah masuk dari sekarang kita ke itu dulu ya kita kesana lagi nah langsung saja temen-temennya kita selesaikan nih solar panelnya udah bisa nih oke nah satu lagi satu lagi temen-temen biar dayanya itu nambah lagi ya oke sudah guys langsung kita sambungin listrik disini kita sambungin ke sana aja ya langsung ya karena kan masih ada space masih ada slot kita langsung sambungin aja kesini semua oke ini ya ya eh copot eh lah kabel saya habis temen-temen ternyata oh tidak saya harus bikin kabel dulu oke kabelnya habis kemarin perasaan masih banyak temen-temen habis ya kayak kita bikin kabel dulu ya disini ya kabel ada nih harusnya nih ya dia butuh sirikon untungnya satu lagi ya kita bisa bikin banyak disini saya mau bikin 30 aja dulu ya eh 300 guys kebanyakan cancel yaudah gak apa-apa udah nanggung oke tadi kabelnya disini nah udah cukup sih harusnya oke temen-temen kita sambungin lagi ini harusnya bisa nih ya kok gak bisa ya coba ya oh oh dia perlu 2 kah satu kesini satu kesana hitungannya 2 kah oke aduh jangkut mulu oke ini dia tambah 2 lagi powernya ya tambah 10 kW nice nah kita setting lagi guys disini ya sebentar setting lagi ya disini ya disini masuk 38 ya ke kanan saya mainin lagi disini ya saya kurangin 1 kW juga udah cukup temen-temen sisanya itu ke ini ya kebes ini masuk nih masuk 38 ya jadi surplusnya itu sembilanan ya sembilanan kayak udah aman temen-temen terus tadi kan nambah lagi ya nambah lagi powernya karena kita kan nambah mesin proses makanan saya mau cek lagi deh totalnya sekarang 29 ya oh masih aman guys ya masih aman 29 oke nah jadi saya udah bisa upgrade lagi guys kesana upgrade workshop ya workshop oke karena saya udah bisa grinding yang dapetin solar felnya ya oke kita upgrade lagi dulu disini ya kita persiapin aja dulu tapi kita gak sambungin power dulu ya sama juga kayaknya kita nyambungin lagi deh ya butuh satu lagi baterai deh kayaknya ya oke saya cek lagi yang disini masih surplus nih temen-temen ya kita turunin aja nih 1,2 untuk yang kair masih aman ya guys ya saya masukin power itu satu doang 1,2 oke kita bangun lagi satu workshop tapi kita bikin ini dulu ya bikin yang namanya koridor dulu ini ya ada yang pendek ada yang konektor ada yang T ada yang belokan kita perlu ini doang kah oh iya bisa ya tapi tanpa ini guys apa airlock ya airlock ya airlock mungkin yang buat keluar ya atau mungkin setiap koridor itu kita kasih airlock guys biar aman apa kalau misalkan saya pasang oksigen itu gak masuk temen-temen ke ruangan barunya ya disini saya gak pasang airlock dulu deh ya jadi saya pasang 2 nih guys ya kayak gini selanjutnya kita taruh lagi ya untuk saat ini ruangan livingnya cuma satu ya guys ya modelnya kayak workshop yang workshop kita taruh disini ya tentunya kenapa merah mesti airlock atau mungkin karena ini guys tanahnya ya oh saya mesti belokin dong kesitu ya kesini nih kita coba bangun disini ya sebelah sini jadinya mungkin disini kurang ini guys salah oke coba ya disini nah jadi kita gunakan konektor guys ya disini nah kayak gini ya oke mungkin kesananya kita pake konektor lagi aja nanti ya pipa oke selanjutnya kita kasih satu yang short ya yang ini nanti nanti kalau misalkan saya bikin apa nih pintu keluar kita pake yang airlock ya tentunya oke sudah guys cukup masalahnya kalau misalkan kita pake airlock itu dia butuh tenaga guys 2,5 kali 2 ya 5 jadi saya aksesnya itu dari sana aja ya satu dulu kayak gitu ya oke sudah disini kita langsung aja bangun teman-teman kita bangun dari workshopnya aja dulu ya kita bangun ini kan paling lama nih nah kalau misalkan kita pake blowtouch yang masih level 1 emang lambat nih ya guys ya kalau yang udah level 2 lebih cepet oke ada yang kurang yaitu aluminium plate ternyata oke nanti kita bakal bikin yang disini juga ada yang bisa saya bikin kita butuh banyak aluminium plate oke saya cek lagi powernya disini udah seratusan tapi kayak sih masih belum aman teman-teman kita cek dulu tanemannya nih guys ya baru 85 oke yang di incubatornya yang ini udah 45 oke mungkin besok ya kita pindahin ya taneman nice oke kita bikin material lagi ya disini ya aluminium plate dia butuh aluminium kita butuh berapa tuh ya saya mesti total-total ini guys kita ceknya dari blueprint ya kita tadi kan nambah 1 nih workshop dia butuh aluminium plate itu banyak juga guys 23 semennya juga banyak teman-teman nah jadi saya mesti mining lagi nih ditambah 9 ya yang ini 9 ini 2 ya 18 yang ini 17 guys kayak kurang nih materialnya ini ya saya mesti mining lagi oke tadi total jadinya 50-an atau ya saya grinding lagi guys ya grinder semua aluminium yang saya punya cuma bisa bikin 18 teman-teman ternyata masih kurang masih kurang banyak guys kalau gitu kita ini aja dulu teman-teman kayak sih hari ini kita gak selesai nih ya untuk ngebangunnya mungkin nanti-nanti karena saya perlu mining lagi terus grinder lagi ya eh powernya masih kurang ya guys ya 29 ya masuk tadi 38 ya masih belum bisa buat nambahin di workshop baru tentunya yaudah saya mau lanjut grinder lagi aja ya disini kita grinder lagi nah nanti kan bisa ini lagi dapet solar V lagi kita tambahin lagi powernya udah dapet aluminium flat juga lumayan grindr aja semua oke kita grinder lagi guys disini ada empat ya k2o water ini base dulunya ini kali ya tempat penyimpanan air airnya banyak base depot depot air ya kita kerja sampai jam 9 ya belum jam 10 lah pokoknya kita grinder grinder aja dulu hari ini habisin waktu kayaknya yang terakhir guys nanggung guys nanggung nanggung nih habis ini kita udah pulang sih udah dingin ya udah dapet dingin ya oke nah udah guys nah sudah hari ini perjalanan saya sekarang kita tidur lagi di roket ya dan melanjutkan lagi besok ya nah udah pake elm kita cek lagi ya nih kita dapet kabel lagi solar cell saya 21 temen-temen jadi saya udah bisa bikin 4 nih ya cuma tergantung material yang lain kan udah pada habis-habis ya oke kita butuh banyak lagi nih elektroniknya aluminium plate saya eem cuma 5 temen-temen oke mending sih kita bikin yang power dulu ya tambahin solar panel lagi kan maksimal saat ini kan saya bisa up to 16 ya up to 16 guys jadi supaya maksimal saya mau cek lagi disini baterainya 37 ya oke nah itu berarti yang kemarin tuh saya ngecek power inputnya itu kalau misalkan dia kotor tuh power inputnya pasti kurang dari 38 itu ya guys ya jadi itu udah kotor pasti kemarin kan saya bingung tuh oke kita cek lagi tanemannya nih guys nih tanemannya belum siap panen ternyata sedikit lagi ya 95an oke kita cek lagi bagian incubatornya disini sudah bisa kita pindahin nih baris yang pertama langsung saja kita pindahin oke nah nanemnya udah lancar nih guys ya udah aman kemarin-marin masalah listrik soalnya oke tambahin lagi ya nah sudah tip potato saya 14% langsung aja kita tanam nah sudah sebentar lagi nih guys mungkin siang udah siap panen tuh oke kita bikin lagi solar panel lagi ya ya temen-temen kita bikin di belakang sini aja barisin panjang ya takutnya nanti daerah sini saya mau bikin bangunan guys takutnya ya jadi saya bikin di belakangnya lagi aja tapi takutnya nanti itu guys kabelnya itu gak bisa panjang-panjang ya coba dulu deh ya coba dulu kita coba bikin satu aja dulu disini disini nih guys kanan kita bikin dulu satu saya mau ngecas soalnya oke nah sudah temen-temen oh terbuka lagi test 3 nice kita ngecas dulu ngecas nah sudah cek test 3 nya dulu ya yang tadi terbuka material oke sekarang kita bakal upgrade yang mana nih semoga aman nih guys ya saya gak buka yang pump oke ini buat nanti ya guys ya buat nanti itu explore nih membantu banget guys sekarang kita cek nih survival capsule ya kita butuh aluminium plate untuk saat ini sih aluminium plate yang kurang jadi kalau misalkan nanti mau explore saya mesti sediain dulu nih material-materialnya ya ini dia bentuknya kayak ini ya kayak roket itu ya mirip banget guys jadi kita bisa taruh itu di tengah-tengah perjalanan temen-temennya kalau kita explore jauh tuh kita perlu itu tuh survival capsule ya itu penting banget lanjut ya kita bakal sambungin sekarang semuanya ini ke ini dulu ya nyampe gak nih nyampe-nyampe aja sih guys nyampe-nyampe aja nih ya aman tuh ya oke ini biarin dulu ya guys saya gak apa remove kita bikin tiga lagi ya langsung ya disini berarti aman oke satu dua tiga oke guys ya langsung saja kita tambahin lagi solar panel temen-temen ya ini penting power saya perlu power banyak sekali oke terbuka lagi nice begin lagi oke satu lagi guys ya tambah lagi powernya ya 20 jadi 58 ya 58 nice langsung kita sambung-sambungin dulu kita sambung dari sini dulu kita sambungin semuanya ya ke transformer yang sudah kita upgrade sebelumnya ini penting nih oke lagi sambung ini ya sampai guys nih sampai sini kabelnya eh kabelnya mana ini kabelnya habis oh ternyata dia makan itunya guys kayak meteran gitu ya ini 300 yang kemarin saya buat habis guys habis temen-temen oke guys nih 500 kabel saya buat dia ternyata sekali tarik ini ngambil 5 temen-temen yang tadi nih ya saya sambungin dulu dia ngambil 5 ya nih saya sambung oh bener guys ternyata dia tergantung panjang ya semakin panjang tuh semakin banyak kabelnya tuh ya nih sampai sini aja udah 400 guys habis 100 ya oke saya kira hitungannya 1 temen-temen bukan ternyata oke udah full nih guys ini udah full ya nah oke jadi kalau misalkan saya mau nambah lagi satu colokan saya copot ya buat saya taruh kesini ya sambungin kesini saya jadi nextnya itu bisa nambah 3 ya 3 3 solar panel guys kecuali saya upgrade lagi nih disini ya semakin banyak lagi ntar nyambung-nyambungin lagi kesini oke kita cek bagian sini ini sekarang masuk disini saya setting 5 kali ya sekarang ya 5 5 yang gak bisa guys gak dapet 5 yang gak dapet ya bisanya 54 guys ini udah cukup sih sebenernya temen-temen ya cuma perlu saya monitor kalau misalkan malam itu dia masih kurang atau belum ya kayak udah masuk 54 temen-temen kita per jamnya itu saat ini butuhnya baru 29 ya 30-an ya masih aman masih ada surplus oke nice nah saya udah nambahin lagi ya powernya disini juga masih aman ya power outnya bisa saya setting 5 sekarang disini masih ada surplus 1 ya nah kayak gini ya bentar temen-temen disini airnya saya cek lagi airnya itu ini biarin deh saya pompa aja guys ya ntar malam nih atv-nya saya cas oke kita cek sekarang tanemannya udah tumbuh harusnya nah kita cek guys nih ya udah tumbuh lagi nih kita ambilin temen-temen ya kita ambilin nah udah asik nih guys tanem ya kita cek lagi bagian sini yang paling besar yang paling besar nih 31 ya 31 oke disini 59 guys kita tambahin lagi kali ya disana atau besok guys besok kali ya besok baris keempat biarin dulu nah sekarang kita coba masak nih temen-temen nih ya saya punya 20 potato oke coba deh kita split saya mau tes 1 guys atau 4 ya tuh dia nambah sih guys dibanding saya naruh semuanya nih kayak gini gak tau dia emang harus kayak gini kali ya nih dapat nutrisinya 19-24 temen-temen ya kita proses coba oke udah ya kita ambil makanannya nah ini dia temen-temen akhirnya saya bisa survive guys ya tinggal di maintaining aja ya disimbangkan sebagian kita jadiin bibit sebagian kita jadiin makanan temen-temen kayak tadi makanannya yang ini ya dia rasiennya lebih ini ya lebih kecil dibanding yang ini sih sebenernya cuma gak apa-apa guys daripada gak makan sama sekali ya ini kita makan aja langsung nih waduh enak banget temen-temen akhirnya saya makan dari hasil keringat saya sendiri guys bangga sekali saya oke sebagian kita ini ya sebagian kita jadikan bibit ya ini 8 ya ekstrak oke terbuka lagi teknologi baru sekarang kita ambil bibitnya nah ini hasilnya yang ini guys bisa kita ini sih stuck ya disini coba deh saya cek guys bibit saya sekarang berapa bibit saya sekarang 11 temen-temen ya masih kurang nih masih kurang sebenarnya temen-temen kok jadi 9 ini nyampur-nyampur kali ya guys saya juga bingung tadinya 11 sekarang 9 oke nah sekarang kita coba nih guys kalau misalkan 4-4 nya langsung kita proses ya disini sih 4,8 sampai 6 coba ya tuh ya saya proses satu gitu stacknya 4 dibanding yang kayak tadi oh dapet 4 disini tapi kecil-kecil guys dapet 4 tapi kecil-kecil ya sama kayak enggak saya proses cemilan ini cemilan jatohnya guys yaudah gak apa-apa deh udah keburu saya bikin oke jadi lebih efektif tuh yang satu-satu ya atau sama aja ya kelipatannya juga sih jatohnya oke nah sekarang kita cek lagi bagian testry disini banyak yang terbuka ya botani botani sekarang sekarang saya mau kayak siang ini dulu deh udah buka ya nanti next ya itu baru yang ini ini faster drop oke bagian electricity ini ya tentunya more efficient panel ya coba ya ini kita upgrade teknologi access level oke coba kita cek powernya sekarang ini ya kalau 100% disini 72 teman-teman dari berapa ya tadi saya lupa guys 72 bagi ini aja guys bagi 12 ya 72 bagi 12 tuh berapa tuh ya jadi nambah ini teman-teman lebih efisien ya nambah lagi powernya nice oke disini saya set maksimal 5 aja tuh ya 7% sisanya kesini ya 67 nah sudah teman-teman power saya udah aman ya saya udah bisa nambah workshop lagi ya disini surplusnya banyak atau mungkin saya bisa nambahin lagi nih baterai nih ya sebelahnya coba deh ya bisa teman-teman tuh ya oke cuma materialnya aja nih guys ya pasti nanti aja deh ya kalau disini udah penuh baru saya upgrade oke teman-teman kita akhiri dulu ya video akhipi marchnya disini sebanyak progress yang saya upgrade ya mulai dari toolsnya terus nanam udah lancar ya terus listrik juga udah lancar kita tambahin lagi listrik grinder udah kita upgrade itu juga penting sekarang tinggal saya rajin-rajin nyari materialnya ya mining teman-teman mining atau saya grinding yang base terdekat dulu ya untuk ngambilin material buat saya bikin blue cream nih bagian kirinya ya belum selesai oke seperti itu guys oke teman-teman sampai disini dulu ya untuk video akhipi marchnya terima kasih banyak buat teman-teman yang udah nonton semoga terhibur dan jangan lupa untuk di like share dan subscribe kita bakal ketemu lagi di next video see ya guys bye 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 sub indo by broth3rmax